Halo, Kak Didi ya? Iya, petasik sejauh. Halo, yang legend. Yuk. Selamat kasih ya. 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 Itu gede doang, gak berat nih. Punya Dinda nih, Kak Ciawannya berat. Muat ya? Saya ngomong tadi namanya, Fandi. Iya, Fandi. Waduh, jadi apa? Ya, apa nih? Gak mamat. Gak mamat ya? Yeay. Kok berkeringat sih? Memang patah pendidikan dasar di alam terbuka. Nah, gitu kalau mau di alasin, gak akan lepas lagi. Masin ini cuma menulis. Oh, Kak Bex the best. Lagi bantuin aku packing. Kak Putri juga lagi repacking. Ini alat masaknya Eger. Superware. Wadi. Creshing pole. Di sebuah Renko. Renko taruhnya di luar ya, Kak? Di luar, di atas. Jadi, kerasnya dilipat gitu ya? Itu di paling... Oh. Nah, pagi ini ada di pasar... Apa ya namanya? Pasar Ageng. Pasar Ageng. Mau beli... Ada beberapa peralatan yang lupa bawa. Karena buru-buru kemarin berangkatnya. Jadi, sekarang mau cari ke dalam pasar dulu. Let's go. Kamu daftar... Surat kesehatan sama fotokopi KTP. Hai. Ini kelompok. Iya. Ini langsung dipakai. Ininya dipakai. Kaosnya dipakai. Renko taruh di paling atas sama... Airmenomi. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, sekarang babang di mana? Karena sekarang Women Jungle Survivor Coast. Tindah di mana sedang ada di Tasikmalaya. Dan kameranya sedang kami banyak oleh tim dokumentasi yang kece. Oke. Udah mau mulai Women Jungle Survival Course dari EGAR. Bareng sama peserta yang lain. Dan aku jadi peserta. Kali ini mau ngasih lihat materi apa aja yang bakal disampaikan. Terus aku bakal ngapain aja. Gimana jadi peserta di EGAR. Serunya kayak apa. Let's go. Udah deh. Halo, Play. Linda, kemana? Linda malu belajar. Asik. Halo. Halo. Pak Putri. Selamat hari Kartini. Oh iya, hari ini ya. Iya. Selamat hari Kartini. Hari ini kita belajar di hari Kartini. Yep. Ini kelompok aku. Kelompok 10. Kelompok 10. Hai, kelompok 9. Cuma bertiga. Oh iya. Kita dua orang lagi gak dateng. Iya. Halo, gimana baru 10 menit jalan. Alhamdulillah masih ngos-ngosannya dikit. Tapi. Ini apa ya? Benang. Tapi gak tahu nanti kedepannya. Insya Allah kita tetap semangat. Semangat. Kelompok 10. Iya. Kelompok aku nih. Gimana? Terus. 10 menit perjalanannya. Lumayan. 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 Ini kalian udah saling keluar bang? Sudah dong. Oh emang temenan daftar bareng? Enggak. Ketemu kemarin. Ketemu kemarin. Baru ketemu kemarin. Semarang nih. Baru dari Cimahing. Semarang. Kalau itu? Dari Jakarta. Yaudah. Jakarta sama Pasik. Halo. Kok berkeringat sih? Iya kan. Habis olahraga. Ayo, ayo. Iya kan. Pemanfaat pendidikan dasar di alam terbuka itu adalah untuk pembekalan ya. Pembekalan pengetahuan tentang teknik di alam terbuka untuk keselamatan kita pada saat-saat tertentu di mana kita mendapatkan kesulitan di gunung pada khususnya ya. Jadi ya mungkin bagi pemula atau yang ingin dan akan memulai melakukan kegiatan di alam terbuka ya akan lebih baik. Awas ya. Ya sebelum mengemari kegiatan menaki gunung ya harus berbakal dulu pengetahuan tentang teknik di alam terbuka. Kita cari daun aja tapi kan sekarang ini suruh mumpul. Oke teman-teman semuanya mohon perhatian sebelum kita makan, angka lebih baiknya kita segera dulu menunjukkan kepercayaannya masing-masing. Lai. Akan gak? Bawa makan. Jangan sampai ngegali tanah toke ini. Kecuali Sambung Tiba ya mungkin boleh. Tepat ini sayang. Kecuali Sambung Tiba ya bagian dari hati kita itu jangan sampai diperlakukan deh. Kalau kita bisa kan mau BAB bisa kan atau mau menggali yaudah kita tarik kayu. Kita potong-potong ini yang buat galak-galik kita jangan sampai. Kalau ada kan pisau ya. Golok ya. Buat gali-gali itu. Nah itu bisa merusak pajaman ataupun pasti ada yang gumpil kadang kena batu. Seperti teman-teman lihat kalau rumah kan nyusun pentingnya dari bawah ya. Ini juga sama. Dari bawah sampai ke atas. Dari sana juga sama. Walaupun terlihat masih ada celah. Tapi ini penyusunannya dari bawah sampai ke atas. Jadi seperti gumping. Seperti gitu ya. Di atas. Kita lagi disuruh bikin bifak per grup. Ini grup aku, grup sembilan. Ini kakak pendampingnya. Aduh seram melihat pakai golok ya. Hai. Sekarang kita bikin bifak poncok. Areanya disini. Mereka sekarang sedang bikin tiang untuk menempatkan poncoknya. Jadi ini pertama kali megang golok dan juga mau bersihin bambu. Terus silat ya. Sebenarnya aku agak-agak takut sih. Salah ya kak? Pisau. Misalkan kita mau memotong di atas. Ini. Kita gak boleh disini tangannya. Ini disini. Oh baik. Ini harus di atasnya. Nah kalau misalkan ini ada di atas. Dibalikin aja. Jadi posisi di bawah. Jadi penggunaan golok itu harus ada di bawah. Tangannya pasti selalu di atas. Iya. Kalau di atas baru penggunaannya ke bawah. Tapi kalau misalkan tadi di atas. Iya kan? Iya takut. Atau di bawah. Di bawah ini bisa. Ini kan. Nah gitu kalau mau di alasin. Terus tarik kesini gitu. Terus tarik kesini gitu. Itu tarik simpul tarik ke atas. Tidak. Terus tarik kesini. Itu tarik kesini. Nah, kalau pengen masuknya lagi, nggak gini. Lahma. Rasna. Rasna. Gaplek aja, biar lebih gampang. Rasna, gapleng. Lena. Lena. Rani. Rani, Lena, Rahma. Gimana bifaknya? Bifaknya! Abis kerja keras dari tim 9 nih, kelompok 9, menjadikan bifak ini. Pasang. Tadi udah dites juga sama... ...dari guyuran air hujan. Kecuali guyuran air hujan di depan. Kita berbakat buat bifak. Bukan indah. Iya, wangil lagi lah. Udah rapihin rauh. Iya, bener loh. Tadi gerantakan, wangat. Gerantakan. Biar terlihat kece gitu di vlognya. Ginda. Ini gimana ini? Aduh. Ini babang ini apa ini, babang Didi? Babang Andi. Babang Andi. Gak pake V. Ini tuh sama-sama belakangnya Di. Suka rancu gak kalau ada yang panggil Di? Banget. Ini bifaknya nih. Nyari apa? Tadi iya nyari batangnya. Bambu. Iya, bambu. Nyiberang dulu ke sungai. Oh, ini... Jadi, bambu-bambu ini nih yang kita carinya satu persatu. Ria! 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 Banget! 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 Banget sama bisok buatan Didi. Oke, Yuk, Camera Coalition. ini besok tempat kita tidur selamat pagi makan makan hati bener-bener bener banget pagi ini kita makan hati pagi pertama bersama gimana? pagi pertama siangan siangan, kolat baju kebalik oh iya, bajunya kebalik tadi kita bangun tengah jam 5 tengah jam 5 soalnya kita harus kayak olahraga pagi gitu belum lagi di website nyati iya, maksudnya cuma ada berapa ya? air ke sungai air ke sungai ternyata tidurnya di bifak mengantisipasi biar gak dingin tuh pake poncho lagi tuh di ujung sana iya gitu tetep di poncho tuh oke 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 moment jungle di belakang, di belakang oh di depan misalnya ya ibu berkreasi kan? kan kita dituntut kreatif hari pertama acara ini dimana menurut kalian? serius ya kemarin konten-konten acaranya materinya mata baru praktek itu baru dua kali ya? eh dua kali bikin bifak terus tentang kesehatan itu teori? iya teori praktek satu lagi berarti apa ya? ini golok-golok oh iya tebas golok cara yang benar cuma kayak golok makanannya selalu pakai ini untuk zero waste jadi meminimalisir penggunaan plastik apa ya? next on dinda dimana? kita tinggal memperhitungkan aja ini bisa dilihat aja kalau yang tau kita beratap terus sampai hasil banjan kita rasanya kayak labu sub indo by broth3rmax